Selamat pagi, disini kami dari kelompok tujuh yang berangkotakan lima orang yang terdiri dari Ayokta Wulandari, Deni Yati, Gita Putri Nabila, Melissa Henni Pratiwi, dan Nur Ijati. Disini kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi hewan Aforte Brata, yaitu cacing. Oke, A. Plai Tihalmintes. Nama Plai Tihalmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platis, yang berarti pipi, dan helmin, yang berarti cacing. B. Nema Tihalmintes. Istilah Nema Tihalmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nematos, yang berarti benang, dan helmin, yang berarti cacing. Cacing kelompok ini memiliki tubuh berbentuk gilik memanjang, sehingga disebut cacing gilik. C. Anelida. Istilah Anelida berasal dari kata Anulus, yang berarti cincin kecil, dan oidis, yang berarti bentuk. Ciri-ciri Palti Tihalmintes. Tubuh sementri bilateral belum memiliki sistem peradaran darah, anus, dan rongga dada. Tribloblastik tersusun tiga jaringan, ektrodrem, mesodrem, endodrem, memiliki alat penyisak atau suker. Sistem sarap masih sederhana, yang disebut sistem sarap, tangga tali, alat ekskrisinya disebut protonepidia, yang berakhir dengan sekumpulan sel yang disebut selapi. Pelatihalmintes diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu pertama, kelas trubelaria atau cacing berambut getar. Satu-satunya, kelas yang hidup, bebas, non-prasib, contohnya planaria. Dua, kelas teltrematoda atau cacing isap, memiliki dua suker, contoh paskiola, hepatika, cacing hati pada ternak, sikhistosoma, sp, paragonimus, westremani, cacing paru, paskilopis, buski. Ketiga, kelas kestoda atau cacing pita. Tubuhnya terdiri rangkaian segmen-segmen yang masing-masing disebut proklotip, kepala disebut sokles, punya suker, berkaitan rostelum, terbuat dari kitin, mengalami peristiwa strobilasi, yaitu pembentukan segmen-segmentasi. Contoh, Theania solium, cacing pita pada manusia dengan hospes babi, Theania, Signata, cacing pita pada manusia dengan hobes sapi, dipilablotrium, latum, perasib pada manusia dengan perantaran, katak sawah, ikan, dan kilops. Nema Thelmintus, ciri-cirinya yaitu bentuk tubuh gilik memanjang, multiseluler, parasit dalam tubuh mahluk hidup, tripoblastik atau pseudocelomata atau yang disebut dengan selom semu, bilateral simetris, dilapisi kutikula, sistem pencernaan lengkap, tidak mempunyai pembuluh darah dan sistem respirasi, organ reproduksi jantan dan betina tertisah dalam individu yang berbeda. Klasifikasinya, Nema Thelmintus, klasifikasikan yang pertama, ada Nematoda, yaitu tubuh cacing jantan lebih kecil dibanding cacing betina, ekor cacing jantan melingkar, contohnya Necator americanus, yaitu cacing tambang, Ascaris umbricoides, yaitu cacing gelang, Oksirius vermicularis, yaitu cacing termi, Utseraria bencrofti, yaitu penyebab Vilariasis atau Elephantiasis. Yang kedua, ada Nematomorpa, yaitu menyerupai rambut bagian ujung posterior cacing bercabang dua, contohnya Gordius SP dan Nectonema SP. Ciri-ciri anelida, bentuk tubuh memanjang dan tersusun atas ruas, triple blastik selomata atau punya selong sejati, hidup di perairan, mempunyai kepala, bagian antar segmen terdapat rambut kecil disebut setal, sistem pencernaan lengkap, sistem sarap tangga tali, sistem respirasi melalui seluruh permukaan tubuh, ekskresi dengan efridia. Berdasarkan sedikit banyaknya seta, anelida dibagi menjadi tiga kelas, yaitu poliseta, banyak seta atau rambutnya, contoh nereis, firens, atau disebut dengan kelabang laut, Lacedis Oele atau cacing wawo, Eonis Pyridis atau cacing palolo, yang kedua oligoceta, seta atau sedikit rambut. Pada segmen ke-32 sampai ke-37 tubuhnya, terdapat struktur yang menyerupai pelana yang dinamakan glitelum. Glitelum ini fungsinya untuk menghasilkan kokon, yaitu selubung pelindung telur. Contoh, Peretima dan Lumrikus terestis, yaitu cacing tanah. Kelas yang ketiga yaitu Hirudina, atau tidak punya seta. Contohnya yaitu Lintah, atau disebut dengan Hirudomedicinalis, dan Pacet, yang disebut dengan Haemadipsa japanca. Peran pelatih Helmintas bagi kehidupan. Secara umum, anggota pelatih Helmintas kurang menguntungkan manusia, karena sebagian besar merupakan parasit pada manusia dan hewan, terutama anggota kelas Trematoda dan Kestoda. Namun, dalam ekosistem pelatih Helmintas, beberapa berperan sebagai penyusun rantai dan jaring-jaring makanan, yaitu sebagai konsumen. Peran Nema Delmintas bagi kehidupan. Sebagian besar anggota Nema Delmintas merupakan parasit dan penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tubuhan. Peran Anelida bagi kehidupan. Meskipun ada anggota Anelida yang merugikan, pada umumnya mereka menguntungkan manusia. Misalnya, cacing tanah banyak digunakan orang sebagai pakan unggas dan umpan untuk memancing ikan. Baik, sekian dari kami. Salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.